Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat bolu rempah yang super mantul kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan satu buah wadah lalu masukkan lima butir telur suhu ruang 200 gram palm sugar setara dengan 14 sendok makan 50 gram gula pasir setara dengan 3 sendok makan satu sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet satu sendok teh panili bubuk bisa diganti dengan panili cair kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang kental dan berjejak setelah sekitar 10 menit dimixer menggunakan kecepatan paling tinggi ini sudah mengembang kental dan berjejak selanjutnya masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 25 sendok makan kemudian aduk-aduk dulu seperti ini supaya pada saat dimixer tepungnya tidak berhamburan lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja setelah tercampur seperti ini tambahkan 1 sendok teh baking powder lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja setelah tercampur tambahkan 20 gram susu bubuk dengkau setara dengan 2 sendok makan 2 sendok teh kayu manis atau bumbu spekuk kemudian mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja selanjutnya masukkan 150 gram margarin yang sudah dicairkan sebelumnya sebelum dicairkan setara dengan 10 sendok makan dan ini margarinnya sudah dalam keadaan dengan dingin atau suhu ruang lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja setelah tercampur tambahkan 100 ml minyak goreng atau minyak sayur kemudian mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja nah untuk memastikan adonannya tercampur dengan rata lanjut aduk-aduk menggunakan spatula aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata karena kalau ada cairan yang mengendap di dasar adonan bolunya bisa jadi bantat setelah tercampur rata sisihkan sebentar selanjutnya siapkan loyang lalu olesi seluruh permukaan loyang dengan karlo karlo terdiri dari 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan margarin dan 1 sendok makan minyak goreng selanjutnya alasi dasar loyang dengan kertas roti kemudian olesi lagi karlo di atas kertas roti tipis-tipis selanjutnya masukkan adonan ke dalam loyang loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 x 7 cm kalau menggunakan loyang tulban gunakan loyang ukuran 24 x 7 cm ya teman-teman lalu ratakan adonan menggunakan sumpit atau tusuk sate kemudian hentak-hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar setelah itu beri topping almond slice selain menggunakan almond slice bisa diganti dengan kacang kenari ataupun sesuai selera ya teman-teman selanjutnya ini siap kita panggang dan sebelumnya ovennya ini sudah dipanasi di suhu 175 derajat celsius api atas bawah selama 15 menit dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas atau sudah stabil lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven kemudian panggang di suhu 175 derajat celsius api atas bawah selama 40 menit api bawah selama 10 menit sampai matang dan sesuaikan dengan oven masing-masing setelah sekitar 50 menit dipanggang ini bolu rempahnya sudah matang untuk mengecek kematangan bisa ditestusuk apabila tidak ada adonan yang lengket berarti sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari oven selanjutnya langsung keluarkan bolu dari loyang nah ini dia bolu rempahnya sudah jadi setelah bolunya sudah dingin atau suhu ruang lalu potong-potong sesuai selera bolu rempah ini buatnya sangat mudah rasanya dijamin super duper juara super duper mantul teksturnya super duper empuk lembut banget moist tidak serda ditenggorokan manisnya pas ini enak banget recommended banget dan harus dicoba terima kasih karena sudah menonton jangan lupa share like komen dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati